Leono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa memang harus dimaksudkan saya kok setuju kalau Roy Suryo itu dibuat di kepalanya gak lama kan pasti Amin Rais mati halo halo bos Amin Rais dan Roy Suryo sebut Jokowi dan Gibran manusia toksik dan beracun dan inilah tanggapan dari netizen dan warganet yuk kita simak videonya Molyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, kejulasan, tipu-tipu tanpa henti jadi Molyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan dan digelar secara terbuka dan segera dicekal mengapa? kita khawatir dia akan lari ke daratan Tiongkok mencari perlindungan ke paman asuhnya di Tiongkok daratannya saya juga yakin ini pemerintah yang baru tidak boleh membiarkan si Molyono bergentayangan di Indonesia karena akan terus menyebarkan racun atau bisa politiknya kemana-mana dan dapat mengganggu sedikit banyak stabilitas politik Indonesia di bawah Presiden baru yaitu Pak Prabowo Subianto tugas Presiden Prabowo nanti sungguh sangat berat membangun kembali Indonesia yang sudah diacak-acak Molyono selama 10 tahun ini bukan perkara mudah jadi Prabowo itu harus melakukan complete cut off putuskan hubungan sama sekali sempurna tidak ada lagi punya dengan Jokowi itu supaya kemudian Pak Prabowo bisa merintis dari lembaran yang bersih tidak ada lagi pengaruh cawe-cawe dan racun dari si toxic man tadi jadi isi pekeran gibran yang jorok dan isi hatinya yang dipenuhi dengan jadi elemen-elemen kejahatan, devil, keburukan, satanik, bernuansa syaitoniah dan dajali itu sungguh menakutkan, betul-betul menakutkan buat masa depan Indonesia jadi gibran harus ke proses hukum dan dikenakan hukuman yang setimpa termasuk korupsi dan kritifikasi yang telah dia peroleh selama jadi wali kota Solo jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk menenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional nah karena apakah Presiden hanya pembantu Presiden sebagai banserab saya kira tanpa manusia muda yang toxic ini yang bapaknya juga toxic tua, katakanlah maka pemerintah yang baru nanti bisa berjalan justru lebih mantap kalau tidak ada lagi handicap yang namanya gibran ini nah jika harus ada wakil Presiden yang baru MPRRI sudah tahu bagaimana caranya tinggal lihat undang-undang dasar dan aturan main yang cukup jelas untuk melangsirkan si Tengil Gibran bin Mulyono itu dan itu ini very very easy job sangat mudah, tidak sulit sama sekali nah mari kita tunggu rencana Allah SWT selanjutnya buat Mulyono dan keluarganya nah berikut ini peringatan buat para penguasa pendosa bahwa kelak di akhirat mereka akan menyadari kezaliman yang telah mereka lakukan namun semuanya sudah terlambat kita tidak bisa memohon kepada Allah supaya kembalikan ke dunia, ke bumi ini mustahil karena bumi sudah digulung sirna bersama matahari pada hari kiamat itu memang harus dimaksulkan jadi harus dimaksulkan nyanyi-nyanyi mas rasa cemas hidup berat dunia gelap fu-fu-fafa maksulin saja nah gitu dan sebenarnya yang bersangkutan inkroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan jadi kita tidak boleh mundur kita harus maju ketakutannya apa? kita berhormat kepada Dr. Tifa ini ya, sahabat saya yang kita tek-tok terus kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si fu-fu-fafa ini ya, ijazah bapaknya juga tapi kenapa dan dia sudah takut sebenarnya kalau kita perhatikan bapak dan ibu dia saya sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar maka di foto resmi yang ada tolong perhatikan dia hanya berani nulis Gibran Rakabumin tidak ada gelarnya sama sekali oke guys sebenarnya saya ingin marah ingin memberi kata-kata yang tidak baik tapi orang ini sudah tua guys dan saya ingin tanya sama anak-anaknya bapak Amin Rais ini guys kenapa kalian anak-anaknya kok diam saja melihat bapak Amin Rais berkata-kata seperti ini gitu loh dan Rosuryo juga punya tiga misi yang pertama yakni mengadili bapak Jokowi lalu mereka mau memaksudkan Gibran Raka Buming Raka yang sekarang sebagai wakil presiden Republik Indonesia dan yang ketiga mereka mau mengagalkan IKN GES yuk kita simak videonya kalau saya kok setuju kalau Raisuryo itu dibuat dem kepalanya enggak lama kan pasti Amin Rais mati gantinya Amin Rais Raisuryo makanya kalau Raisuryo ini ngeceh-ngeceh mulu orang seumuran Raisuryo itu masih pantas dihakimi warga dihakimi masa jadi jangan mengandalkan keadilan dari pihak kepolisian pokoknya ketemu Raisuryo dipegang di gilandang dikebukin dibakar rame-rame itu nanti untuk kedepannya aman negara itu kalau monyet-monyet seperti Raisuryo ini dibiarin jadi negara kurang ajar jadi negara biadab lawan-lawannya Jokowi mulai putus asa mau tahu ikutin ya kita lihat di medsos banyak apalagi twitter xx itu serangan-serangan bukan lagi kepada masalah kepemimpinan program kerja dan lain-lain tetapi menyerang melalui bisa dikatakan subyektivitas keluarga ya kita ngikutin lah ada yang namanya boketek keseng di dihajar lah sekarang kayak dicari kepada KPK terus meme-memenya juga luar biasa gitu ya kayak anak kecil lah atau kayak perempuan yang memang memang putus asa gak mampu menghantam secara konstitusi tidak mampu menghantam secara permainan politik jadi hantam keluarganya gitu ya Gibran dibilang narkoba dan lain-lain lah itu itu salah satu indikator dan pasti yang lawan-lawan lamanya ya dan masyarakat anehnya gitu banyak yang gak terpengaruh juga mungkin di lingkaran medsos khususnya X ya atau TikTok ini mungkin iya ada yang percaya hal itu gitu tapi ini gak sembarangan loh itu memang sebuah desain ya memang arahnya nanti ke depan ketika Pak Jokowi turun akan terus ada upaya-upaya yang tidak suka dengan keluarga Pak Jokowi akan menghantam Pak Jokowi akan meminta mengadili Jokowi mengungkapkan kesalahan-kesalahan apapun itu gitu ya tetapi ketika Pak Brawowo di apa namanya di acara kemarin Partai Gerindra ya Pak Brawowo ya itu menyatakan meneklir bahwa dia sayang Pak Jokowi dan akan mengamankan secara tanda kutip halo kawan yang percaya Pak Roy Suryo itu sebagai pakar telematika orang goblok iya goblok dulu tahun 2000 nah masalah sarumpet dulu katanya kena gebuk mana ada dia tau juga enggak terus kasusnya Ariel dulu Noah juga banyak ibulnya dia itu mana telematika dari mana dia dia itu kayak dukun beranak panci-panci aja dibawa dukun beranak asal-asal nyeprok aja lihat aja tanggung jawab dia barang-barang investasinya itu dijual sama dia betar dari negara panci pulangin dulu baru itu baru ngaku pakar telematika masa pakar telematika jual-jual investasi apa alat rumah tangga udah gak dipakai dijual orang udah tahu punya pemerintah lu jual kan goblok tuh rosuryo rosuryo goblok ampun mr panci tengah kebanjiran job dipanggil sana-sini untuk berbicara masalah pupu papa ini penghasilan cuan bagi mr panci gara-gara pupu papa mr panci ini meyakini 109,9% adalah miliki berantaka bumi raga tapi dia tak punya bukti tak bisa membuktikan yang valid mr panci anda kan menjelaskan ya secara rinci masalah akun pupu papa biasanya kalau orang bisa menjelaskan secara rinci akun orang lain itu yang punya akun adalah anda sendiri sedangkan gibran udah bilang kan kemarin tuh ditanya tuh ya kan sama wartawan dok masalah akun pupu papa gibran bilang tanyalah sama pemiliknya pemilik akunnya jadi jangan-jangan ya gak misur panci yang buat akun pupu papa biar dapat cuan ya gak mr panci ya kan ada raja kalian lucu-lucu semua pendukung abah ini ya yang pintar jadi bengak karena apa karena mau jabatan kalau abah kemarin menangan nah malah gak mr panci jadi menteri ya mr panci logikanya mr panci ya kenapa akun papa ini baru kalian muncul sekarang kenapa gak dari dulu itu akun kan lama waktu gibran mencalonkan diri jadi wali kota solo harusnya dari situ karena waktu itu gak ada kepentingan anisos medan terus waktu capres kemarin kalian gak munculkan akun pupu papa cuma detiput yang kalian munculkan ya kan karena kalian pikir abah menang gak taunya abah kalah juga jadi kalian puter lah ya kan otak kalian tuh macam mana supaya gibran ini ya kan bisa dilensarkan untuk digantikan sama anisos medan muncullah akun pupu papa biar pak prabowo melihat akun pupu papa dan meyakini itu punya gibran dan pak prabowo mengganti gibran padahal kalian salah besar pak prabowo tidak menggubris masalah akun pupu papa karena apa karena pak prabowo tahu bahwa sahabatnya kalian itu semuanya otaknya licik semua segala cara kalian lakukan untuk memenangkan orang yang kalian dukung kan 2019 kasusnya kayak gitu juga ya kan pitnah pak prabowo eh pitnah pak pak jokowi makanya pak prabowo gak percaya masalah akun pupu papa karena dia udah tahu otak kalian semua harga diri belum beli jual supaya supaya yang kalian dukung menang karena kalian mau jabatan betul gak mister panci jadi pak prabowo udah gak percaya sama kalian kau mau kewar-kewar ya kan sampai urat kau putus pun ya pak prabowo gak akan percaya karena pak prabowo tahu semua watak kalian pak prabowo udah tahu gak pernah tanggapi pak prabowo selama ini gak pernah kan karena apa karena itu pitnah pak prabowo tahu itu pitnah dari kalian semua ini kalian ini sok ini sok patent ya kan terus apa namanya kalian bikin lah seolah-olah ya kan abah itu abah itu orangnya karismatik santun pintar pandai lah nanti kalau duduk di pemerintahan ya pokoknya abah itu dibungkus lah yang manis-manis sesuai namanya ya kan padahal otak semuanya itu ada di abah masalah kalian demo masalah pitnah sana-sini gak mungkin abah gak tahu bener gak ya kan kalian ini semuanya kumpulan orang-orang yang punya penjaki jiwa yang menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan pribadi jadi buat tahu mister panci ya cukup lah itu masalah pupu papa nanti terbongkar sendiri kalau ente yang punya malu perusahaan lagi sama pihak berwajib kan udah banyak cuan udah dapat panggilan sana-sini cukup lah itu untuk makan setelah 2 tahun nanti 2 tahun mendatang lagi kan kok bikin lagi satu lagi yang beri panggil kalau dia cara-cara yang lain kecuan juga lucu kan kalau anak abah ya lah dia percaya kalau anak jenderal gak percaya anak jenderal pintar-pintar bukan kayak anak abah pauk semua dibungkus agama agama pun bisa dipilih perjual belikan bukannya terus dirijik ya kan habib habib mesum teriak-teriak membenci pupuk papa pupuk papa jangan diteriakkan ya padahal kalian pikir dia ulama eh dibungkuslah dengan agama padahal apa semuanya menginginkan jabatan di negara Republik Indonesia ini dengan memenangkan Anies Baswedan ya kan masuklah nanti EPI jadi ketuanya ya gak jik jadi kalian ini semuanya kumpulan anak-anak wabah ya kan kalian ini semuanya patutnya saran saya coba cek kejiwaan karena yang ada di otak kalian itu cuman Pak Jokowi sama Gibran jangan-jangan kalian lupa ingat lupa dengan anak bini kalian gara-gara sibuk memikirkan Gibran sama Pak Jokowi aja kan kasih anak-anak kalian tuh ya Mr. Panci udahlah itu cari makan yang halal Mr. Panci hidup ini sebentar ya kan nanti tiba-tiba petengah fitnah kayak gini belum minta maaf dipanggil nah susah petang jawabannya akhirat yang susah kau bukan anak kau tobatlah Mr. Panci ya kan rambut pun udah semakin tak ada umur pun udah maghrib apalagi mencari di dunia ini cobalah berbuat kebaikan ya hidup di sebentar lebih bagus menenangkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain jadi besok kalau kita tak ada setidaknya orang mengenang kita itu dengan kebaikan yang kita berikan ya kan seandainya kita berpulang ke rahmatullah orang melihat kita itu orang yang baik didoakan orang kita akan lepas juga siksa kubur kalau kita dikenal orang dengan tukang fitnah tak ada satu manusia pun yang mau mendoakan kita nah sangsara lah hidup di akhirat nanti ya jadi kalian pertama jangan tukang fitnah yang kedua gak usah bobo agama besar pertanggung jawabannya ya Mr. Panci udah cukup itu Mr. Panci kan job kemarin udah cukup untuk makan setahun nanti tahun depan pikir lagi job apa lagi yang mau dikasih biar apa cuan dipanggil di semua acara betul gak Mr. Panci oke guys sejumlah tokoh dan elemen masyarakat mendesak agar mantan presiden Jokowi Dodo segera diadili pasalnya selama 10 tahun pemimpin Jokowi dianggap telah melakukan banyak kesalahan hal itu disampaikan oleh kritikus politik yakni Faisal Asagaf Faisal menyebut bahwa Jokowi sengaja mengotak-ngatik masyarakat dalam satu dekade anak bangsa dicereberai elemen bangsa terjebak dalam kota-kota politik resim Jokowi tapi hari ini kita buktikan dari semua elemen bangsa kata Faisal Asagaf dianggap